Pemirsa sebagai negara demokrasi, salah satu cara dalam memilih pemimpin atau kepala negara adalah menggelar pemilihan umum atau pemilu. Pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang tentu diharapkan berjalan dengan aman dan lancar. Dalam memilih seorang calon pemimpin, peran partai politik sangatlah besar. Peran partai politik jelang pemilu diharapkan dapat mengadu gagasan dan idenya secara positif. Jangan sampai peran daripada partai politik justru lebih mengutamakan berita bohong, propaganda maupun agitasi politik yang bersifat negatif. Kondisi ini tentu sangat berbahaya bagi kepentingan berbangsa dan bernegara apabila dibiarkan nantinya. Pasalnya berita hoaks, propaganda maupun agitasi negatif merupakan ancaman dan gangguan dalam sebuah demokrasi di Indonesia. Anggota DPRD Gianyar Imadi Togok menyatakan, Dewasa ini masyarakat dihadapkan oleh kecanggihan teknologi yang begitu pesat, sehingga sangat mudah diserap tanpa disaring terlebih dahulu. Perilaku masyarakat dinilai sangat mudah berubah akibat adanya hasutan-hasutan berupa sara, ujaran kebencian maupun propaganda negatif lainnya. Hal ini tentu dikhawatirkan akan memecah belah bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, masyarakat harus cerdas dalam menggunakan media sosial dan memilih calon pemimpin nantinya. Inilah beberapa hal yang ingin kita himbau dalam menjelang pemilu 2024, agar kita bijak di dalam menggunakan media sosial. Yang kedua, kita paham apa yang kita pilih adalah orang-orang terbaik, baik di eksekutif maupun di legislatif. Sehingga yang paling penting kita pahami adalah adu gagasan dan ide. Nah kalau gagasan dan idenya ini sangat bermanfaat untuk membangun bangsa dan negara ini, maka tentu kita akan lebih mendukung daripada pemimpin-pemimpin yang memang bijak. Kena tujuan daripada bernegara ini kan pasti adalah membangun kesejahteraan masyarakat. Nah sehingga pemimpin yang terpilih ini tentu adalah pemimpin-pemimpin yang paham, baik di legislatif maupun di eksekutif terhadap tujuan daripada pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Politisi Golkar asal Desa Taro, Tegalalang, Kianyar ini menambahkan bahwa seluruh stakeholder termasuk pemerintah, kepolisian, media, dan masyarakat harus berhati-hati dalam mengantisipasi terjadinya berita bohong maupun propaganda politik negatif menjelang pemilu tahun 2024. Sosialisasi dan kerjasama yang baik perlu dilakukan oleh seluruh partai politik, pemerintah, KPU, kepolisian, agar bijak dalam memberikan informasi kepada masyarakat.